Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di tasgir bagian kedua yaitu tentang mu'annas asolasi disini ada beberapa isim-isim mu'annas dan dia terdiri dari 3 suku kata pertanyaannya adalah bagaimana kalau dia di tasgir tasgir adalah menjadikan suatu isim itu sogir ya kecil atau ada juga yang untuk menghina tujuannya ya ada untuk agar dia kecil atau menghina juga bisa ya dan nenen ya cuman intinya itu sih untuk menunjukkan sesuatu jadi kecil oke disini kita ada hindun nama perempuannya hindun kecil maka habis waktu di tasgir lihat muncul tak marbutoh ternyata coba yang lain jumlun ya waktu di tasgir jumailatun iya isim solasinya mu'annas nah jumlun sebentar depannya depannya jadi yang mu'annas yang solasinya yang depannya nih ini 3 huruf sama kan ha-nun-da 3 huruf jimim-lam dak-dun juga 3 huruf nah mungkin teman-teman bingung ya lah kok ini mu'annas misalnya gitu ya kalau hindun kan emang nama cewek nama perempuan ya terus kalau jumlun sama da'adun itu gimana nah ini kita lihat dulu nih jumlun jumailatun satu jumlun min asma nisa il arop lah ternyata jumlun nih itu nama cewek di kaum arab jumlun gitu hindun kalau da'adun apa da'adun tau da'adun kita searching aja misal gak tau ya da'adun hmm gimana adanya ada dah ini da'adun ismu imro'ah ma'ruf nah da'adun tapi ternyata dia bacanya da'adu ya da'adun ini ternyata dia mamno minasorof ya kadang yasrif walayasrif katanya terkadang dia mamno minasorof kadang gak keren ya insya Allah yang penting ini dia nama ahwat juga jadi tiga ini jangan bingung ya hindun jumlun da'adun nih ini tiga ini nama ahwat nama ahwat ya oke jadi waktu di tasgir hindun kecil jumlun kecil atau da'adun kecil ya hunaydatun jumaylatun du'aydatuni khusus untuk mu'anas sulasi ini bagian pertama kalau bagian kedua apa bedanya nah ini yang harus teman-teman tau bedanya yang pertama dan kedua adalah itu dari kata mu'anasnya ternyata mu'anas itu terbagi jadi dua ada yang tau bagiannya apa aja didan ada yang tau bagian mu'anas ada berapa ada dua apa aja tuh ya kok mu'anas salim itu jama jama nya salim sama jama taksir kalau mu'anas itu dua loh lafzi sama apa bukan itu yang sat nasot mu'anas itu dua al-hakiki hakiki dan al-majazi benar majazinya hakiki dan majazi maksudnya apa jadi di bahasa Arab orang Arab itu waktu mengkatorgerikan sesuatu cewek itu ada yang benar hakiki ada yang majazi aslinya dia gak cewek cuman dianggap orang Arab itu cewek itu majazi kalau hakiki yang memang benar-benar apa nih gendernya memang ahwat yang pertama itu untuk contoh yang satu hindun ya kan gendernya perempuan jumlo ndak adun ini kan memang nama perempuan maka hakiki tapi kalau bagian kedua dia itu mu'anas yang majazi orang Arab menganggapnya nih tiga hal ini mu'anas apa aja sih set banyak ya itu nanti di pelajarannya di muzakar mu'anas ya tapi yang ini diantaranya set kasih tau itu anggota badan yang memiliki pasangan kayak mata telinga ya kaki tangan ya itu mu'anas tapi mu'anasnya majazi orang Arab menganggapnya tangan mata telinga itu tuh mu'anas cewek ardun juga mu'anas ardun wasiatun bukan ardun wasi tapi ardun wasiatun gitu maka waktu uzunun ainun dan ardun ini dijadikan tasgir apa yang terjadi ada penambahan takmar butoh disini uzayna uzayna ainun uyayna ardun uraidoh keren ya terus kalau mau ditanya yang mu'anas majazi apa aja coba kita sedikit searching sedikit ya al mu'anas di sini mu'anas al majazi ya halo ada suaranya ya ya faris cek cek oh faris ngelek ya tapi yang lain kedengeran nih oh ya akhir di chat deh mana tuh oh enggak ada suaranya denger ya denger ya yang lain ya ya faris doang mati ngelek enggak apa-apa deh oke disini oh udah sip ternyata yang dikatin tau salaman itu masuk juga ya pembagian apa pembagian mu'anas lafzi sama maknawi cuman disini Ustaz kayak mau bahas yang lafzi sama maknawi sih soalnya kalau lafzi sama maknawi itu kayak yang mu'anas lafad itu kayak nama orang hamzah dia memang lafadnya kan mu'anas ya tapi kan dia rejal hamzah tolha gitu ya atau maknawi juga ada juga sih kayak zainab gitu ya suat gitu kan ini itu lah ya terus kayak ainun bi'run gitu ya kita cuman pengen ngebahas yang hakiki sama yang majazi aja tau disini ya majazi gitu ya coba kita cek mana yang enak hmm oh ini bukan ya jalan yang ini ya cari yang mudah ini hakiki walang majazi yang ini aja coba oke ini yang ini aja jadi kalau aslinya mu'anas ya ada mu'anas hakiki nama perempuan ya mu'anas majazi mu'anas labzi dan mu'anas ta'wili wih keren ya ta'wil sebuah tahun ya ada ta'wil juga kalau hakiki itu yang pokoknya yang menunjukkan tentang makhluk yang benar-benar dia ahwat atau cewek ya intinya dia itu bisa melahirkan dan bisa bertelur itu yang dimaksud dengan mu'anas sawa unka namul hakbi ala matita'nis aula contohnya imro'ah fatimah nuha wahamal ini gak set gak tau nih ini nama perempuan ya paling gak dajajah bittoh ya bakoro ya pokoknya ini pasti hewan ya gak ada yang masuk lagi terus kalau majazi itu yang al-laziyut lakul jamadat jadi benda-benda mati ada tanda ta'nisnya atau enggak contohnya warokoh ya warokoh tahu ya mu'anas kan ada tamar butuhnya sohifah syajaroh ini kan aslinya kayak dia kan gak bisa melahirkan atau enggak bertelur tapi orang arab menganggap dia mu'anas tapi mu'anasnya majazi terus ada juga nih yang dianggap mu'anas contohnya samsun ainun dar dia gak ada tandanya ya tapi orang arab menganggap ini mu'anas gitu orang arab menganggapnya mu'anas dan masih banyak ya pembahasannya tentang mu'anas ini yang penting kalau mau riset teman-teman boleh itu cari pembagian mu'anas tapi yang kita pelajarin di tasgir hari ini itu dua aja yaitu pertama kalau dia tiga huruf oke ya mu'anas tiga huruf dan sekali lagi ya karena mu'anas ada hakiki dan majazi pokoknya yang tiga huruf ini maka waktu di tasgir ada penambahan takmar butoh hindun hunaidun kan aslinya tapi karena dia mu'anasulasi hunaidatun jumlun jumailatun dakdun duaidatun ini buat teman-teman yang baru gabung tiga nama ini yang pertama ini nama akhwat di bahasa arab ini nama akhwat di bahasa arab jadi kalau agak asing wajar ya ini nama arab kalau hindun ya tau ya tapi kalau jumlun sama dadun emang jarang didenger ya emang nama akhwat di bahasa arab kayak kalau di Indonesia sinta ya maya nah itu kan emang nama cewek cuma di Indonesia sama ini juga nama akhwat tapi di arab kalau bagian kedua di ini mu'anasnya majazi dianggap orang arab ini mu'anas contohnya adalah dua anggota badan maksudnya anggota badan yang punya pasangan uzunun ainun ya yadun rijlun itu mu'anas juga kalau dia tiga huruf maka nanti waktu ditaskir ditamain ta'amar butoh kalau ardun gimana sep ya ardun juga dia mu'anas ada beberapa isim yang dianggap mu'anas contohnya tadi yang kita tahu dibaca ya bi'run juga masuk darun masuk ini mungkin teman-teman kalau mau baca lebih dalam bisa searchingnya gitu tadi ya searchingnya coba almu'anas terus nanti banyak pembahasannya tapi kalau hari ini kita gak ngebahas mu'anas mu'anas mu'zakar ya kita bahasnya asgir oke sampai sini ada yang mau nanya dulu terkait judulnya takutnya dari judul gak paham nanti gak tahu isinya jadi hal yang harus penting teman-teman kalau setiap pelajaran yang disampaikan ustad adalah pertama pahami dulu judulnya oh ini ustad lagi bahas tasgir isim mu'anas yang tiga huruf nah itu kalau judulnya udah tahu insya Allah gampang oh ustad ini lagi ngebahas tentang rukun sholat ini udah tahu tuh apa yang dibahas ustad tapi waktu ustad aja gak tahu ini ngebahas apa udah paham juga gak bisa ya jadi fokus dulu pertama judulnya udah dapet nih paham nih judulnya insya Allah dapet keterangan-keterangannya dapet oke ya coba sekarang kita buat apa Zidan mau nanya oh yang maja sih yang maja sih ya coba kita cari yang refresh ini Indonesia deh mu'anas eh iya diapalin coba kita chat di ini ya arabia.co ini baru baru nih yang Indonesia ini ada sih dari facebook belajar non-soro coba kita check yang ini dulu ya ini jambung ya tapi ini kurang bagus coba kok yang di facebook bagus ini mu'zakar majazi coba kalau mu'anas ya wah ini salah nih salah nulis lagi dia ya Allah lagi pake zel salah ya pake zo bos duh parah eh jadi saat gedein ya oke disini dia kasih tau isimu'ana sakiti yang namanya perempuan ya musrifah darisa jadah jadi memang perempuan perempuan itu yang bisa melahirkan ada juga tapi ini memang ini ya ini beberapa pembagian aja sih ada yang bilang ada mu'anas maknawi kalau maknawi dia gak ada tamar butoh tapi dia mu'anas contohnya umun umun gak ada tamar butohnya zainab gak ada tamar butoh mariam gak ada tapi dia kan nama akhwat ya mu'anas ada yang membagikan dia bilangnya mu'anas maknawi khair maknanya mu'anas kalau hakiki dia lahat sama maknanya mu'anas c nah ini yang zidan tanya mu'anasnya majazi nah mu'anas majazi gimana sih kata benda yang oleh orang arab digolongkan ke dalam jenis mu'anas dan ini merupakan huruf kebiasaan orang arab jadi kesulitannya adalah kita harus mengetahui kebiasaan orang arab ini dia challenge-nya disini tantangannya banyak yang gak gak tau karena memang harus mengetahui kebiasaan orang arab ternyata kayak gini nih ardun wah orang arab nanggapnya bumi itu cewek jadi kan tantangan kita harus ngafalin kosa kata-kosa kata yang orang arab nanggapnya itu perempuan tapi gak perlu diambil pusing ya jadi setiap ada info kayak oh ini ardun wasiatun oh ini ardun berarti mu'anas ainun jamilatun ketauan nih kegep nih ainun nih ternyata mu'anas orang arab nanggapnya gitu sih tapi disini ada beberapa ko'idah teman-teman apa aja diantaranya adalah anggota tubuh yang berpasangan contohnya yadun rijlon ainun ini secara garis besar benda-benda alam semesta tapi gak semua contohnya syamsun ardun rihun ini benar nih mu'anas benar nih terus yang diakhiri alif maksuroh kubroh wulya fatwa diakhiri alif mamdudah hamroh baido ini ya ini juga mu'anas ya jama' taksir juga mu'anas ya teman-teman udah tau kan kalau jama' taksir dianggapnya mu'anas apalagi oh udah kayaknya itu aja ya jadi emang gitu Zidan jadi untuk yang mu'anas mu'ajazi ustaz juga cuman ngasih tau beberapa aja itu anggota tubuh dan beberapa isim-isim lainnya dan challenge-nya adalah kita harus tau kebiasaan orang Arab jadi kita sering baca nih oh dari sini ketahuan oh ini mu'anas ini mu'zakar itu sih kalau yang gak ada tamar butohnya ya yang gak ada tamar butohnya cuman yang disini pelajaran yang penting teman-teman tau nih oh Ardun Uzurun dan Ainun ini mu'anas mu'anasnya majazi udah lagi kita baca mu'anas ada yang hakiki dan majazi hakiki yang pertama majazi yang kedua awalnya gak ada tamar butoh disini indun gak ada tamar butoh jumlun dadun uzunun Ainun ardun gak ada tamar butohnya ya apa katanya waktu di tasgir lahikot ahirohu ta utaknis waktu di tasgir tolong kasih ta utaknis di belakangnya jadi waktu hindun di tasgir hunai dun lahikot hu ta utaknis tolong kasih di akhirnya ta mar butoh sip ya gampang ya bagian ini ada yang mau nanya karena memang pembahasan tasgir ini banyak dan harus teliti kalau dulu saat mahful keren banget sih ngasih ininya jadi bisa banyak jebakan kalau kita gak hati-hati salah mentasgir penting ingat kalau dia mau anasolasi kasih ta mar butoh waktu di tasgir itu untuk bab yang pertama lanjut ya kita lanjut ya yang kedua tasgiru mahzufilam wal fa wih keren nih tasgiru mahzufilam wal fa coba apa sih itu judul aslinya kita tulis ya tasgiru kita menjadikan suatu isim sogir isim yang gimana isim yang mahzuf dihapus apa yang dihapus lam sama fa nya alam wal fa mahzufu mahzufulam ini jadi ada dua ya teman-teman jangan bingung mahzufulam dan mahzufulfa jadi ini dua hal ada dua hal disini juga ada dua hal mahzufulam mahzufulfa maksudnya apa kan setiap isim terdiri dari fa ala eh fa disini kok jadi goin fa ala nah kalau mahzufulam maka lam yang ini dihapus mahzufulfa maka fa nya dihapus contohnya apa yang mahzufulam ini nih abun akun damun lah ternyata nih dua huruf nih ternyata aslinya ada lamnya tapi dihapus gitu terus biar tau gimana dia aslinya yang dihapus itu apa teman-teman katanya disini nih dikasih tau ya ini kok udah bagus nih teman-teman kita udah tau bersama di bahasa Arab kagak ada isim yang dua kata atau dua huruf aslinya dua huruf nih ya usul kan asli aslinya dua huruf gak ada di bahasa Arab dua huruf jadi itu dulu koide yang pertama teman-teman masukkan adalah tidak ada di dalam bahasa Arab kalau disini katanya isim ya isim bukan huruf ya kalau huruf ada yang dua huruf fi bi malah satu karena dia huruf tapi yang kita ngomongin sekarang isim tidak ada di dalam bahasa Arab isim sekali lagi isim ini pelajaran iel ya kata dibagi isim ke iel huruf kalau isim di dalam bahasa Arab tidak ada di dalam bahasa Arab isim yang yang terdiri dari dua huruf gak ada ya ini pelajaran baru buat teman-teman semua tidak ada di dalam bahasa Arab isim yang terdiri dari dua huruf clear ya jadi jangan sampai ada yang nanya set fi lakan fi huruf guys abun set dua huruf nah makanya karena kita tahu di bahasa Arab ada yang dua huruf aslinya abun ini ada yang dihapus ahun ini ada yang dihapus damun ada yang dihapus apa yang dihapus set nah yang dihapus teman-teman bisa tahu bisa kegepin aslinya apa disini caranya katanya pasti huruf ketiganya kehapus terus biar tahu huruf yang kehapus gimana coba jadikan dia mu'anas coba jadikan dia jama coba dia jadikan fi'il nah coba jadikan dia musana em ya terus jadikan dia jama jadikan dia fi'il itu ya abun ya abun aslinya ada waonnya ya ahun ada waonnya ya aku abu kalau damun ada yang tahu aslinya apa damun ini aslinya ya damayun ada yang bilang juga wow jadi disini ada khila biasa ya ada yang bilang ya ada yang bilang wow ya gak perlu direbutkan bisa dua-duanya tapi kalau abun sama aku ini wow ya aslinya atau ini abah aku ala abawain akuen ya akhir insyaallah terus itu yang bagian pertama coba kita baca dulu yang ini ya yang pertama jadi ada wow ya jadi disini ada jadi ketahuannya di waktu dijadikan mu'anas abawaini atau abawaini wawainya pas ya wawainya tetap jadi ketahuan nih ini wow ahun juga ahu'ani ahu'ain jadi ada wawainya tiga orang nih terus gimana waktu di tasgir lihat waktu di tasgir ubai ubayyun ukhayyun dumayyun kok jadi gini set karena kita tau sendiri jadi kan ini abun ya abun kan berarti aslinya ada wawainya abawak lah kalau dijadikan tasgir bu'ayyun ini udah kayak rumus matematika ya bu'ayyun gimana tuh jadinya u ba terus ya terus gimana u bay ubai wun gitu gini ubai wun ubai wun ya ubai wun gini enggak tapi lihat ya nanti di koida teman-teman teman-teman izah huzifaminal ismail mukab bari harfun wabakiala aslin wajabarodul mahzub inda tasgir jadi nanti dibalikan kata koidahnya jadi dibalikan di waktu di tasgir ubai wun ya tapi sesah ya ngomongnya ya ubai wun ubai wun akhirnya jadi ubai wun ubai wun ubai wun ubai wun ubai bengkap ya ubai wun ubai wun memang susah ya ubai wun susah kan ubai yun jadinya ubai yun ahun juga uhoi yun damun juga dumai yun gitu sih ini yang mazuf ulam kalau mazuf ulfa udah intinya gitu waktu ada isim yang mazuf terus tinggal dua huruf nih waktu di tasgir wajabarodul mahzuf dibalikan yang mazufnya idatun idatun kan dari kata waada yaidu waada yaidu idah waada yaidu idah ada wawnya nih ada wawnya tapi waktu jadi idah wawnya dihapus waktu di tasgir teman-teman wawnya balik uaidah gitu silah kan silah dari kata wasola ya silu ya wasola ya silu jadinya waktu di mas dari silah lagi hibah hibah juga dari kata wahabah ya hibu ya hibu hibah nah disini enak banget dah empuk kalau kata kita ustad-ustad yang ngajar nahu ini gampang banget ngejebak santri disini silah wah bingung padahal wah ini aslinya nih ada yang kapus nih hurufnya ingetin aja gitu ini ada yang kapus mazufo alfa yang depan ya soalnya yang diapus ya kalau ada yang diapus wajib dibalikin wah ini aslinya wasola berarti tamar butohnya tetap karena memang dia ada tamar butohnya ya ada tamar butohnya edah balikan wawnya wu aidah hibah wu haibah wu haibah wu soilah wu aidah gitu ya dibalikan wawnya balikin ya aslinya memang ada wawnya gitu balikan dan jujur ini emang enak banget buat ngasih jebakan disitu emang tasgir nih memang kayaknya simple tapi enak banget dah kalau dijadikan soal ya biar santri-santri agak mikir juga coba sampai sini dulu nih tasgir mahzuf ulam sama fa ada yang mau nanya enggak atau masih kurang jelas enggak apa-apa nanti di ulam ya boleh yang satu apa dua kalau satu ini ya abun akun damun kan ini kita tahu sendiri ini enggak ada dua yang ini kan dua huruf nih dua huruf kalau ada dua huruf pasti yang kapus yang belakang clear ya nah kalau yang ini idah silah sama hibah ini kan udah udah kayak masdar ya ada tahu lah teman-teman masdar ini idah teman-teman cari feelnya oh dewa ada silah wasola hibah wahaba gitu jadi emang kalau cara nyarinya ini nih yang dikata penulis cek musananya cek jama'nya cek fiil jadi kalau nomor satu bisa dicek di jama' sama musana nomor dua nih cek di fiil cek di fiil udah lagi mau nanya ya ya biden mau nanya apa tambahan 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 dan lagi yang wananya silahkan ya tasgir ini kita lagi nih kita paling apa-apa tasgir ya jauh nih kita tasgir tasgir tarifu tahwi lul ismi al mu'rob ila fu'ailin au fu'ailin liddala latih ala sigori madlulihi au kil latihi au hakorotihi jadi kalau digambarin oh disini gak ada nih coba kita cari yang di internet kemarin enak nih atasgir jenahwe ambilnya yang disini bukan ya kayaknya disini deh pertama tasgir itu menjadikan sesuatu tosogir asli kata bahasanya ya kan dari kata sohoro yusofiru menjadikan kecil kabaro yukobiru menjadikan besar itu ya tapi di dalam bahasa nahmu atau di bahasa harap tasgir ini gak cuman menjadikan kecil bisa juga untuk menjadikan hakir ini kalau diselitnya ustad bagian pertama bisa maknanya untuk kecil ya kalau kita punya kolamun punya pena penanya yang satu gede yang satu kecil bahasa harap ini gak cuman bilang kolamun sogirun tapi juga dengan cara kedua di tasgir kulayimun kulayimun kecil tapi juga gak cuman kecil doang kadang juga sedikit ini ya kayaknya kilatihi kapan sedikit kapan kecil keren nih ini ustad juga karena riset ya kapan bisa ada kecil dan besar karena ada perbedaan diantaranya ada yang kecil ada yang besar ada yang kecil tapi terkadang ada satu jenis benda dia itu sama semua gak ada besar kecilnya tau gak apa benda nih sama semua besar kecilnya maka kita gak bisa bilang dia kecil tapi sedikit contohnya apa contohnya adalah duraihimat dirham kalau kita bilang dirhamnya kecil salah semua dirham kecil ukurannya uang gope 500 cari se-Indonesia ada gak yang ukurannya lebih 500 nya gede sendiri ada gak sama semua kan maka waktu uang gope ini di tasgir dia bukan kecil artinya sedikit uang gope sedikit karena memang ukurannya sama semua tapi kalau ada ukuran yang bendanya besar dan kecil waktu di tasgir maknanya kecil gitu gitu itu ya itu maksud kalau kilah terakhir hakoro hina 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 karena ada yang mulia mulia ada yang hina martabat di manusia ada yang martabat jatuh tinggi ada yang martabat jatuh rendah maka ini untuk orang atau profesi contohnya syair syair ada yang mulia ada yang hina suai kalau di tasgir ini contohnya sini ya suai ir wah ini ketahuan ini penyair hina ada ya penyair hina berarti isim-isim fa'il isim-isim fa'il ya kalau ada isim fa'il di tasgir hina udah artinya sini gak ada ini kecil semua nih sungai ada yang besar kecil gembok ada yang besar kecil serigala ada yang besar kecil beruang ada yang besar kecil ini besar kecil semua berarti itu untuk yang sogir ya kecil jadi menjadikan sebuah isim itu kecil sedikit atau hina itu namanya tasgir kalau di ekat tiga huruf jadikan fa'ilun kalau di empat huruf jadikan fa'ilun tiga huruf ya nahrun nuhairun mebradun empat huruf mubairidun o'ai ilun o'ai ilun o'ai ilun gitu itu tentang tasgir kalau telah ianya ada yang nanya lagi are ya kelas tiga iya ini kelas tiga ini masih alaman pertama ini alaman pertama nih tasgir bukunya loh udah nasir ya di grup iya WA-nya ketutup ada kok di WA di grup coba di scroll dikit deh ada tulisannya Nahu 3 IM sama di kasih linknya kalau misalnya itu gak bisa di download karena pdf-nya kelamaan download pake link ya oh gampang banget pertama adalah teman-teman tau judulnya contohnya tadi Nahu Adih ya An-Nahu Al-Wadih jadi teman-teman harus tau dulu nama judul kitabnya An-Nahu Al-Wadih misalnya Al-Wadih oh iya sekarang Ustaz juga mau sharing nih teman-teman kalau nulis ini Arab di keyboard latihan dari sekarang jangan cabut stikernya cabut ya ini Ustaz gak karena nanti ketergantungan ini Ustaz nih pake nulis Arab nih enggak dikit loh yang bisa loh teman-teman Ustaz aja itu masih pake keyboard yang Arab yang keluar ring liatin ya keyboard bantuan ya iya iya ngeliatin ngetik Ustaz gak ini Ustaz di laptop gak ada ini makanya kadang Ustaz salah-salah kan Ustaznya tapi harus dilatih terus dilatih ya tuh nah pertama apa sih dari oke mas apa tanya aja tanya nah terus tadi kan dapet nih pengen nahmu Adih dapet udah liat tuh biasanya dari wakfea.net ini web kesenangan nah juga atau ar titik islamyah islamway dot net ada dua wakfea.net nih kalo mau disimpen cara simpennya disini ya teman-teman ya nih ada bintang balik dulu ke homenya ini homenya website wakfea nih wakfi ya kalo bahasa Arabnya wakaf ya di bookmark biar kesimpen bookmarknya di rapiin teman-teman kalo misalnya pdf kasih namanya bookmarknya apa rosat banyak nih folder bookmarknya atau di ar islamway dot net ini juga dia nyimpen banyak pdf itu ya ada coba deh cari aja pertama cari dulu di oh gak ketemu ya nanti mau baca itu ibuna kasir ya oh ini ada nih wakfea.net ada guys tuh dapet tuh nah downloadnya gimana ini nih ada robitutahmil ada robitutahmil bisa juga download per satu jiletnya udah berapa 15 jilet ya keren legal wakaf kayaknya wakaf mahal ya cuman ya itu tetep ada kekurangan kan pdf sama book asli iya itu kalo misalnya di wakaf kayak dot net atau yang ini nih ar islamway dot net tuh isi kitab-kitab semua itu sip sama satu lagi sih takrib dulu bahas kesemua logo biasanya sering pake ini takrib nih bu aida zuhur bu aida ya jadi kadang biar so-soan aja sih setelah zuhur tapi dikit bentar lagi kan kalo bakdal isya kadang badal isya jam 12 malem juga badal isya jadi kalo badal isya nya deket bener-bener deket sama isya bisa kadang bilang bu aida lisa kubel kubel sholah kan sering ya kubel ya kubel kubel badal boed itu untuk takrib untuk bentar korib untuk bentar gak jauh itu juga pake tasgir pelajarannya kelas 3im kalo 3 huruf wazahnya wazahnya fu'aylon kalo 4 huruf wazahnya fu'aylon terus usat nge-review nge-review bentar ya dikit lagi ya karena sekarang banyak yang ada yang isim-isim aslinya 4 huruf tapi dianggap 3 huruf contohnya kalo dia pake tamar buto ya temen-temen ya kalo tamar buto ini gak dianggap 4 huruf dianggapnya yang depannya ini 3 alif lazimah juga kurbah ini tetep dianggapnya 3 kuraibah jadi kurben dia dianggapnya kurbunnya nu'mah juga alif mamdudah juga ini ini kalo dihitung 1,2,3,4,5 5 huruf tapi ingat alif mamdudah alif mamdudah itu 2 kata guys alifnya sama hamzahnya ini tambahan aslinya seher doang hamroh juga alif sama hamzahnya tambahan hamroh doang nih aslinya jadi waktu di tasgir dia tasgirnya yang isolasi jadi fuailun humay roh suhai roh ini temen-temen waktu belajar ini jadi tau apa aja yang tambahan ini penting banget sih yang kemarin ya gak nusah terreview lagi setulang biar dapet semua Usman juga yang namanya alif nun-alif nun belakangnya itu tambahan guys Usman Salman Atshan tambahan tuh alif nun-nya aslinya 3 huruf doang nih ain ta mim ain to shin yaudah kalau aslinya emang 3 huruf yaudah nanti waktu di tasgir usai iman utai ishan sama yang jama af'al ini khusus kalau af'al emang kalau di tasgir ufairos dipanjangin atfal utoifal ini khusus jama af'al khusus itu untuk yang aslinya gak 3 huruf tapi di tasgirnya pake tasgir yang 3 huruf tasgir 3 huruf apa sih set tasgir 3 huruf itu yang kuah ilan kalau tasgir 4 huruf kuah ilan coba nyampe sini dulu nanya nanya silahkan nanti usap kebabelasan kalau misalnya kemarin udah ya makanya usap agak cepet aslinya ini udah tapi gak apa-apa ya nu'kma dari na'im kan fukla dia an'am nu'kma kubro paling nikmat tapi untuk perempuan ya itu berarti cuma ditambah iya doang mana ditambah iya ini alif lazimah ini fukla kan wajahnya fukla ditambah ya maksud gak kalau usap bilang fukla itu tambahan inget guys ini asal kata di dalam bahasa Arab ini cuma ini doang ini nih ini asli waktu waktu jadi fukla atau fa'lan atau fa'la apa lagi ini nih tambahan nih ini tambahan ini tambahan tambahan tuh aslinya fa'ainlam 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 tak marbutoh juga masuk tuh tambahan nih paham ya maksud usah tambahan ya tuh tambahan jadi emang aslinya ini tiga kata ya ada lagi nama lain adis adis razimah maksorah oh iya 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 ada lagi silahkan silahkan padahal padahal aslinya aslinya gak empat huruf tapi waktu di tasgir pakai tasgir empat huruf apa itu tasgir empat huruf fu'ai ilun fu'ai ilun fu'ai ilun gak empat huruf tapi di tasgir empat huruf pertama lihat kontor otun satu dua tiga empat lima malah ada lima gimana nih kalau ada lima ingat lagi tamar butoh tambahan wah akhir nih wah tamar butoh tambahan zin yaudah nih kok non toro ada empat yaudah konaiti rotun nih barotun muhai birot ya clear ya tamar butoh ya tapi ternyata gak cuma tamar butoh yak nisbah juga masuk yak nisbah juga masuk maghrib itu daerah merokok ya waktu ya menisbatkan sesuatu itu ya nisbah ya andonesiyun andonesiyun lugo yada yun ma yun nah gitu sesuatu yang berair ma yun gitu bola tangan kuroh yada wiyah gitu ya bolanya menisbatkan ke tangan gitu orang indonesia andonesiyun gitu ini namanya yanisbah lah kalau yanisbah ini juga tambahan guys tambahannya teman-teman jadi dihitung mim go ro ba jim ain fa ro ja'fari ja'far rasulnya kan muhammad muhammadiun ya kan ramadhan ramadhaniyun gitu ya kalau masih 4 korob yang ini ada tambahan yaudah muqayribi muqayribi juayribi ya ya berarti itu mana tinggal ditambahin tak marbut di belakangnya maghribi maghribi gitu muqayribiyah muqayribiyah muhammadun muhammad kan muhammadiyun ya muhammadiyah jadi tinggal jadi tinggal tambahin tamar buat aja lagi 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 alif mamdudah oke arbi'a kurfuso liat deh teman-teman alif ro ba a'in 4 korob doang nih arbaun kan arbi'a kurfuso juga kof ro fa jadi cuma dihitung 4 4 nya doang nih alif sama ininya hamzah tambahan daidaban sama dalya daba alif non tambahan alif non tambahan maka jadinya uraibia kuroi viso doyai diban zuai firoan sampai sini silahkan tanya-tanya silahkan tanya-tanya padel-padel oh arti daidaban nih nomor 2 ada nih daidaban 2 daidaban alharis menjaga ya iya coba ya searching dulu ya bener kah daidaban alharis sebentar ya daidaban oh daidaban itu bisa rokip dekat atau alharis juga penjaga oh bacanya didaban didaban adidaban disini bacanya ada daidaban oke boleh 2 ya her area mau nanya silahkan kunei zirotun kunei zirotun kunei zirotun mana tuh kontorah kontorah kan jembatan 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 kecil oh iya iya kebanyakan kecil sih kebanyakan pekerjaan orang tapi bisa juga kecil bisa juga penulis kecil bisa gimana oke mas kalau javariah oh zidan javariah ya bisa tinggal tambahin ta'am marbut di akhirnya juay firiyah juay firiyah yang lain yang lain padel banyak soalnya di taskir soalnya isim ini di basark banyak banget ya macam-macamnya makanya waktu di taskir ya beda-beda pelajaran taskir itu gampang cuman karena isimnya itu banyak model-modelnya nah itu tantangannya disitu ada yang 4 huruf ada yang 3 huruf ada yang 4 huruf tapi aslinya 3 huruf ada yang 5 huruf yang aslinya 4 huruf begini ya kalau yang ditambahin sama kita yang di atas kita magribiah magribiah di taskir bisa bisa itu buat perempuan magribian kan laki perempuannya magribiah Indonesia orang laki perempuannya Indonesia bahasa Indonesia lagi padel ada lagi kayaknya udah dulu ya nanti kita coba murah aja lagi yang ini taskir yang lainnya oh terakhir sih ini ada nih kalau mau tau ini kalau yang keduanya huruf ilah atau alif babun buah ibn yang penting ini yang harif keduanya ini jadikan ke asalnya tapi ini bahasanya besok aja ya udah ada sih kemarin udah diajarin cuman pasti gak ditonton ya nanti gak apa-apa besok kita review lagi bisitu baru ada latihan nih kemarin kita udah latihan juga kayak si roh suyai roh nabun noya ibu nah ini kan kayak gini nih challenge atau tantangan di taskir itu gitu karena banyak isim itu banyak bentuknya waktu di taskir gimana nanti harapannya sih Ustaz waktu taskir selesai ini benar-benar selesai nanti kita latihan benar-benar coba kita latihan benar-benar biar gak ketipu ini soalnya kalau dari Ustaz ya ini gampang banget ngasih jebakan di taskir gampang banget karena pembagiannya banyak ya tapi yang penting hari ini yang udah dibahas adalah kalau mau anasulasi nanti waktu di taskir ada tamar butoh dan kalau ada yang mahzuf waktu di taskir ditampilkan kembali ditampilkan kembali kalau lamnya dihapus tampilin lamnya faknya kapus tampilkan faknya wow ya disini ya sip sampai ini padahal padahal menggunanya ini kata tasgir masih banyak ya ada tasgir jama masali suarfu ilah ada lagi gak nih ya coba kita cek hmm oh udah ya oh udah ini abis itu nasab nisbah yang bakal dipelajarin jadi emang banyak dan Ustaz ingat nih waktu Ustaz mahvol nulis di papantos dia full satu papantos itu full sampai ujung-ujungnya itu di fullin karena emang banyak tapi satu papantos itu cukup loh itu keren banget sih sama aku loh dan ambillah ya nanti kalau udah selesai coba kita latihan karena ini butuh latihan ya butuh latihan oke itu dulu dari Ustaz sore ini masya Allah teman-teman udah kelas 3 IM ini tahun terakhir teman-teman semua harapannya diseriuskan belajarnya biar nanti waktu lulus semoga ilmunya bisa bermanfaat kita tutup dengan doa cover dalam majelis sekalian Allah Allah Assalamualaikum Amin Amin Assalamualaikum Assalamualaikum